mau beli slow cooker, mau beli raw food Halo, kali ini aku mau nge-share sama ibu-ibu semua peralatan empasi yang murah, low budget dan pastinya kepake terus dan gak buang-buang duit karena empasi itu kan cuma bentar paling cuma sampai 2 tahun nah, kalau mulai setahun tuh kan biasanya udah makanan keluarga jadi kalau ibu-ibu kok mau pengen beli slow cooker, mau beli food processor itu kayaknya kayak buang-buang duit ya kalau menurutku karena itu bisa diakalin pake alat-alat yang sebenarnya udah ada di rumah ibu-ibu semua pajak ya kira-kira alat-alat yang bisa buat bikin empasi buat si kecil tapi murah harganya langsung saja oke, yang pertama mulai dari panci kukusan nah, ini aku bawa-bawa panci di dalam mobil nanti pasti dimarahin sama papahnya ini panci ini aku buat kukus-kukus ubi atau kentang itu biasanya kan kalau mau bikin empasi itu kan yang variatif ya kadang aku kasih bupur karbonnya, kadang aku kasih ubi, kadang aku kasih kentang eh, kentang udah aku sebutin belum ya terus abis itu aku kukus disitu atau kalau enggak nanti untuk kalau usianya anak-anak udah bisa makan yang agak padat aku bikin kayak kukusan-kukusan gitu atau nasi tim itu biasanya aku cuma pakai panci kukusan biasa udah ada yang ada di rumah pokoknya enggak usah beli lagi kemudian cuci bersih pas mau pakai gitu terus yang kedua aku pakai panci susu, panci biasa panci biasa ini biasanya aku masaknya disini ya ibu-ibu biasanya aku langsung buat numis disini numis bawang eh bawang, bumbu-bumbunya langsung disini terus kalau misalnya aku mau buat bubur bubur pun aku juga mulainya enggak perlu pakai kayak slow cooker tuh kan sebenernya fungsinya masaknya lama biar bikinnya bubur bikin bubur, biasanya itu empuk gitu kalau aku enggak jadi aku bikin buburnya pakai ini panci pakai nasi yang udah ada di rumah aku disini, aku tambahin air udah tambah dimasak sama apa yang ada proteinnya ada apa misalnya mau kasih sayur apa keju segala macem dimasukin disini dimasak abis itu ditutup udah gitu aja jadi enggak perlu waktu lama untuk bikin bubur enggak perlu slow cooker juga ibu-ibu begitu jadi aku cuma pakai panci aja buat masaknya segala macem punya disini ini bisa buat-buat perebusan juga langsung pokoknya langsung disini semuanya terus kalau aku udah selesai masaknya kan biasanya kalau masih bayi masih bibi masih awal-awal empasi 6 bulan tuh masih alus ya teksturnya ya masih alus karena kan baru awal-awal aku biasanya aku pakai blender buat ngalusin makanannya jadi aku enggak perlu tuh food processor yang dikukusan pakai alat lagi yang buat apa buat ngalusinnya gitu karena pakai blender ini blender dirumah aku udah lama belinya ini abisnya aku buat blender blender bumbu pakai ini tapi kan ini yang enggak buat yang bekas-bekas sambal gitu jadi masih jarang dipakai dulu terus makanya ini sekarang buat aku buat empasi anakku gitu jadi kalau setelah tadi aku selesai masak di panci yang awal-awal semuanya aku blender disini hasilnya sama di kayak di food processor kan yang penting kan alus teksturnya yang buat awal-awal empasi bayi itu bisa langsung masuk gitu loh pakai ini pakai blender biasa bisa alus cucok cuma ribetnya gitu banyak stepnya ya jadi eh panci gugusan misalnya mau kentang taubi terus di panci biasa terus pakai di blender ini gitu terus terus biasanya kalau kan paling tekstur encer tuh kan bentar ya eh maksudnya tekstur alus kan bentar terus nanti aku modifikasi kalau udah mulai sebulan gitu nah mulai aku saring tuh buburnya tadi yang tadi buburnya semuanya aku blender disini terus aku saring disini kan udah ada gerinjil-gerinjilnya gitu awalnya enggak semua aku langsung aku saring aku pelan-pelan jadi separuh dulu di blender separuh dulu disaring nanti kalau udah lama-lama disaring lama-lama disaring terus nanti kalau udah semuanya disini udah bisa gak mulai ada tekstur nanti kalau udah yang udah aku masa di panci tadi separuh lagi aku saring separuhnya cuma aku tumbuk-tumbuk biasa tuh terus terus disitu Hai udah itu aja perlatan empasi sama nih ini kepake banget sampai anakku udah mau usia dua tahun jadi misal mau bikin-bikin kagak kalau lembasikan biasa kalau kadang ibu-ibu suka menambahin keju atau nambahin wortel kalau wortelnya diparut jadi kalau wortelnya tuh kalau aku nggak ikut ini ya nggak ikut aku blender ya awal awal-awal dulu sih di blender cuma lama-lama wortelnya aku parut biar ada teksturnya sampai sekarang orang pun kalau mau pakai mau mau bikin bikin nugget atau mau bikin apa ya mau bikin kreasi empasi buat anakku yang mau usia saya dua tahun ini aku masih pakai ini buat barut-barut bawang buat barut keju semuanya aku pakai ini sangat berguna jadi kalau ibu-ibu mau beli slow cooker mobile food bah food processor itu sih nggak papa tapi itu tuh kalau menurutku cuma bertahan paling cuma beberapa bulan itu nggak kepake lagi kecuali kalau nanti mau buat adiknya nggak papa tapi kalau ini kalau ibunya mau yang low budget aja pakai aja alat talen di rumah paling cuma cuci bersih sama dipisahin sama yang lain kalau telenan nih misalnya itu juga beli maksudnya dipisah aja buat yang biasa daging daging sama yang buat yang udah buat buat motong-motong buat yang kering gitu karena kalau daging tuh biasanya banyak kumannya begitu pokoknya habis dipakai cuci bersih gitu aja Oke sekian dari saya peralatan empasi saya yang kepake banget buat lama dan tentunya enggak beli barang-barang apapun karena biasanya kalau udah gitu ya wes enggak kepake lagi tuh cuma paling masukkan keberbes lagi nggak kepake lagi paling nanti kalau ada saudara yang minjem nah ibu-ibu harus hemat gitu ya CIN terus terus kembali lagi sama ibu-ibu semua kalau pengen yang praktis kan kalau food processor tuh kan ada kukusan langsung blender gitu kan jadi nggak perlu cuci-cuci gimana tapi kayak yang mehong ya di atas lima ratusnya ya kayaknya segitu sih kalau slow cooker tuh juga 300-an 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 lebih ya kayaknya tuh sekian dari saya semoga bermanfaat ibu-ibu tadaaa